Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel belajar baragul Apa kabar sobat belajar semua? Semoga sobat belajar selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat untuk Tulis belajar, belajar Dan terus belajar Oke pada kesempatan kali ini Belajar baragul akan kembali menghadirkan Tutorial yang mungkin bermanfaat Untuk kehidupan sobat belajar semua Tapi sebelum kita menuju video tutorialnya Tutorialnya buat sobat belajar yang mungkin Belum subscribe channel ini Saya persilakan untuk subscribe Dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan Notifikasi video-video terbaru dari channel ini Buat sobat belajar yang sudah subscribe Dan tentu dukung tulis channel ini Saya inginkan banyak terima kasih Semoga apa saja yang didapatkan di channel ini Bermanfaat untuk sobat belajar semua Oke langsung saja kita menuju Video tutorialnya Kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel Buat sobat belajar Mungkin adik-adik pelajar Yang ingin belajar Microsoft Excel Untuk pembelajaran di sekolah Ataupun kebutuhan di dunia kerja Jadi untuk pertama kali Kita buka Aplikasi Microsoft Excel Cara membuka aplikasi Microsoft Excel Ada tiga cara Kita cari di desktop sini Logo Microsoft Excel Kalau tidak ada Teman-teman bisa cari di pin bar disini Di bagian bawah Logonya Huruf X Seperti ini warna hijau Ini tinggal klik saja Kalau yang di Tax bar sini Kalau di desktop sini Bisa dilakukan dengan cara double klik Kalau di dua tempat ini tidak ada Sobat belajar bisa menuju ke tombol start Klik disini Kemudian cari Microsoft Excel Atau cari ke tab Microsoft Office Di bagian bawah Di bagian huruf M Microsoft Office Klik Kemudian dicari Microsoft Excel Ini Klik saja Maka akan terbuka Lembar kerja Microsoft Excel Seperti ini Nah Lembar kerja Microsoft Excel ini Ada beberapa bagian Ada home, insert, backlight out Dan seterusnya Masing-masing tab Punya manfaat Dan kegunaan Sendiri-sendiri Tergantung yang kita butuhkan Untuk pertama Saya akan membahas tentang bagaimana Setting Halaman Lembar kerja kita Jadi kita tinggal klik Di tab menu Pick layout Kemudian disini ada Pengaturan Kertas Halaman Jadi pertama adalah Size Ini kita pilih ukuran Kertas yang akan kita gunakan Untuk mencetakkan nanti Klik Size Kita pilih disini Ukuran kertasnya Umumnya Yang kita gunakan di Indonesia adalah Ukuran 4 Tinggal pilih Ukuran 4 Maka nanti akan muncul Titik Terputus-putus seperti ini Ini adalah batas dari Halaman 4 Jadi Sebelah Kiri Ke kanan Sampai Kolom I Ini adalah ukuran Batas kiri kanannya Kemudian di bawah Nanti juga akan ada Batas garis bawahnya Jadi satu kotak ini adalah Satu Lembar Halaman 4 Kemudian setelah menentukan ukuran Sobat belajar bisa juga menentukan Orientasinya Orientasi itu posisi kertas Pada saat pencetakan Jadi orientation disini Ada portrait Atau landscape Jadi portrait Kertas berdiri Atau Yang landscape Kertasnya miring Jadi lebih Lebar Namun ke bawah Lebih pendek Itu orientation Dan Size Setelah itu Ada margin Di sebelah kiri Margin adalah Batas area cetak Jadi area cetak Yang ingin kita gunakan Jadi Adalah custom setting disini Ada normal Ada weight Ada narrow Atau kita gunakan custom Jadi misalkan kita klik Ini adalah batas Dari tepi garis kertas Ke area cetak kita Jadi batas atasnya Dari tepi atas kertas Ke baris pertama pencetakan Kita ingin Berapa cm Jadi misalkan kita ingin 2 cm Klik saja 2 Kemudian akan Yang left Berapa Biasanya untuk pencetakan Kiri dan atas Sama Misalkan begitu Bawahnya 1,5 Kanan 1,5 Ini disesuaikan Dengan kebutuhan Sober belajar semua Setelah ditentukan Kita tinggal Misalkan kita ingin Lihat Print preview Nah Nanti kalau dicetak Maka Tampilan kertas Yang kita gunakan Akan muncul Seperti Pada Halaman Print preview Disini Kalau dokumen kita Sudah memiliki Konten Atau isi Setelah Pengaturan halaman itu Sobat belajar Bisa melakukan Proses Kerja Yang ingin kita lakukan Proses pengetikan Data apa Yang ingin sobat belajarkan Yang ingin sobat belajar Kerjakan di halaman ini Setelah proses pengerjaan Nanti Nah Maka yang perlu kita lakukan Adalah Menyimpan dokumen Menyimpan dokumen Bisa kita lakukan Dari Menu Tap menu File File Kemudian Pilih Save Atau bisa dilakukan Dengan shortcut Menekan tombol Control Dan huruf S Setelah dibuka Ketan tombol Save itu Maka akan muncul Pop up menu Seperti ini Jendela baru Ini adalah File name Atau nama file Yang ingin kita simpan Misalkan kita ketikan Dengan Nama latihan Satu Latihan Satu A Misalkan begitu Save as ini Excel workbook Atau mau pilih Tipe lainnya Tapi yang kita sarankan Gunakan Tipe penyimpanan Yang memang Bawaan dari Aplikasi ini Nah kemudian Di atas Kita pilih Lokasi penyimpanannya Ingat kita pilih Lokasi penyimpanan Agar mudah Nanti pada proses Pencarian dokumen Yang kita buat Usahakan Menyimpan Jangan di Lokal disk C Atau Lokasi penyimpanan Sistem Karena kalau ada Kerusakan pada sistem kita Dokumen kita akan Ikut Kerusak Atau hilang Jadi simpan Sebaiknya di D Atau E Atau apa saja Lokal disk yang terdaftar Disini yang bukan Lokal disk C Intinya begitu Jadi untuk menghindari Kerusakan Kalau ada terjadi Kerusakan pada sistem kita Setelah itu baru Tekan Save Nah bagaimana kita tahu Dokumen kita sudah Tersimpan atau tidak Kita bisa lihat Di halaman atas Atau di titel Bar ini Jadi kalau nama disini Sudah berganti Dengan nama yang kita Simpan tadi Berarti dokumen kita Sudah tersimpan Semoga Cukup jelas Penjelasan pada video Kali ini Semoga bermanfaat Nanti kita akan Lanjut Ke proses Pembuatan dokumen Selanjutnya Di video Tutorial Yang akan datang Terima kasih Sudah mendukung Terus channel ini Sampai jumpa Di tutorial selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh